Anda tahu air mancur kan? Maksudmu tetangga kita? Itu Pak Mansur Google Nah, pernahkah Anda melihat Pak Mansur? Maksudnya, pernahkah Anda melihat air mancur tertinggi di dunia? Lantas setinggi apa sih teknologi manusia bisa menyemprotkan air ke langit? Ya, jadi begini Negara-negara timur tengah tampaknya saling berlomba untuk memegang rekor tertinggi Mulai dari gedung kembali Mulai dari gedung tertinggi, tiang bendera tertinggi Dan sampai pada air mancur tertinggi di dunia Yang gunanya untuk Ya, untuk itu Dialah air mancur king fat Atau yang juga sering disebut air mancur jedah Dia disebut air mancur jedah karena dia berada di jedah, Arab Saudi Dan dia disebut air mancur karena dia adalah air yang mancur Pakai intro Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Susu bandera coklat Hingga tetes terakhir Susu saya, susu bandera Dilansir dari wikipedia Tinggi maksimum yang dapat dicapai air mancur ini Berada pada kisaran 260 sampai 312 meter di atas permukaan laut merah Air mancur ini dapat dilihat dari sekitar kota jedah di hampir bagian manapun Selama anda membuka mata Nah, kecepatan air yang menyembur dapat mencapai kecepatan 375 km per jam Atau setara dengan 104 meter per detik Wah, lebih cepat daripada mobilnya Pak Mansur Pak Mansur itu siapa? Nah, dia menggunakan 3 pompa jed raksasa yang dapat menembakkan 625 liter air per detik Dan masa udara yang dapat melebihi 18 ton Kerennya lagi, air mancur ini adalah air asin yang langsung diambil dari laut merah Untung yang disemprot air asin Kebayangkan kalau yang disemprot ikan asin Jadi dia pakai air laut yang asin Dan bukan air tawar seperti air mancur pada umumnya Ketinggian ini sangat jauh lebih tinggi dari air mancur lainnya di seluruh dunia Bahkan air mancur tertinggi kedua World Cup Fountain di Korea Selatan Hanya dapat mencapai ketinggian maksimum 202 meter Artinya dia memiliki selisih 58 meter dengan air mancur yang ada di jedah Eh, ke jedah Masa air ketika sedang mengudara dapat melebihi 18 ton Air yang disemprotkan diambil langsung dari laut merah Eh, tapi anda tidak usah khawatir kalau air lautnya habis Soalnya saat airnya disedot kemudian disemprot Airnya akan jatuh lagi kok ke laut Kecuali kalau disemprot kemudian airnya gak jatuh lagi ke bumi Nah, itu baru masalah Sangat berfaedah sekali ya Air mancur ini akan terlihat semakin indah di malam hari Ada lebih dari 500 lampu sorot berwarna-warni Yang menyinari air mancur jedah ini Sehingga tidak sedikit turis dan masyarakat sekitar yang sengaja datang ke sana Untuk... Gak ngapa-ngapain Bagi anda yang sedang umrah Sepertinya tempat ini tidak boleh dilewatkan Harus hingga dulu Lumayan buat IG story Nah, sementara nama air mancur ini datang dari nama seorang mantan Raja Arab Saudi Yang menjabat dari tahun 1982 sampai tahun 2005 Yaitu Raja Fad bin Abdul Aziz Al Saud Nah, pemirsa Jadi begitulah air mancur tertinggi di dunia Dan menurut rekor itulah air tertinggi yang pernah disemprotkan manusia ke langit Maka dari itu saya tutup video ini dengan mengucapkan Setinggi-tingginya tupai melompat Jangan lupa klik subscribe dan like juga ya guys Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di hal-hal paling tinggi lainnya Selamat malam Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di hal-hal